Intro Saudara maling benar nasib Iwan Sutrisman Tela Umbanwa Seorang pemuda asalnya selatan yang menjadi korban pembunuhan disaat ingin meraih cita-citanya sebagai prajurit TNI Iwan tewas di tangan oknum prajurit TNI yang berjanji akan membantu korban untuk menjadi tentara Selain menghilangkan nyawa korban pelaku juga menipu keluarga almarhum Iwan hingga mencapai sekitar 200 juta rupiah Ya mengetahui Iwan Sutrisman Tela Umbanwa telah tiada, keluarga pun histeris Fakta atas kematian korban terungkap setelah pihak keluarga melapor ke pihak data semen polisi militer dan pom pangkalan angkatan laut nias beberapa waktu lalu yang langsung ditindak lanjuti Pasalnya pihak keluarga telah kehilangan kontak dengan korban sejak akhir Desember 2022 lalu Atas kematian sang putra ibu korban tak henti-hentinya menangis kembali memegang foto almarhum Korban merupakan anak ketiga dari delapan persaudara Ayah dari almarhum Iwan pun berharap jenazah korban bisa segera dipulangkan didapatkan mayat dan dikembalikan ke kampung sendiri ke alamannya supaya kami biar hanya tulang satu saja yang pentika dibawa ke nias semua kerukia yang sudah keluar dan dikembalikan karena saya ini udah menderita dan anak saya sudah kakak semua ke sekolah Sebagai ungkapan bela Sungkawa Kemenen Pangkalan Angkatan Laut Lanal Kolonil Laut P. Wisnu Ardiansah dan Wakil Bupati Nias Selatan Firman Giawa bersama anggota Babinsa dan Kamtipnas setempat mendatangi rumah duka keluarga korban Kepada keluarga dijelaskan bahwa dan Denpom Lanal Dias langsung bergerak memproses dan menahan pelaku Sersandua Aden Aryan Marsal serta menyelidiki siapa saja yang terlibat di dalamnya Dan Lanal Dias pun menjelaskan pihaknya akan mendampingi keluarga dalam melaksanakan identifikasi terhadap jenazah Setelah penyelidikan berlangsung pelaku serda Aden yang berdinas di Denpom Lanal Dias mengaku berjanji pada keluarga korban bahwa almarhum Iwan akan dimasukkan sebagai calon siswa program pendidikan pertama Bintara atau Dikmaba gelombang kedua Sebelumnya korban telah gagal dalam seleksi calon Bintara TNI AL tahap 2 Pelaku juga meminta uang pada pihak keluarga korban sebagai imbalan untuk bisa memasukkan korban sebagai anggota TNI Tak tanggung-tanggung Uang yang dikeluarkan keluarga korban mencapai sekitar 200 juta rupiah Dalam perbincangan terakhir pelaku dengan keluarga korban Serda Aden mengaku almarhum Iwan dalam kondisi sehat Pelaku bahkan mengambil foto korban dengan seragam TNI Demi membuat keluarga korban percaya Padahal itu semua bohong Pelaku yang langsung ditangkap tak lama setelah dilaporkan Saat itu mengaku membawa korban ke Padang hingga kemudian hilang kontak dengan keluarga korban Kepergian ke Padang ternyata menjadi akhir hidup Iwan Sutrisman Telah Umbanua Dari hasil pemeriksaan Serda Aden Aryan Marsal mengaku melakukan tindakan kejinya pada 24 Desember 2022 dengan menggunakan senjata tajam Jasad korban kemudian dibuang ke jurang di Desa Tawali, Sawalunto Polisi awalnya mengaku kesulitan mengungkap kasus pembunuhan ini karena tidak ditemukannya satu pun tanda pengenal di tubuh korban dan tidak adanya laporan kehilangan dari pihak keluarga Kasus ini baru bisa terungkap setelah adanya terusan laporan dari Denpom Lanalnias Dan ternyata Serda Aden tak melakukan aksinya sendiri saudara Bersama seorang warga sipil bernama Alvin Serda Aden membunuh almarhum Iwan di kawasan wisata Danau Biru Kota Sawalunto Provinsi Sumatera Barat Alvin sendiri mau ikut dalam tindakan keji tersebut karena diiming-imingi uang senilai 30 juta rupiah Kepada Alvin, Serda Aden menyebut korban merupakan personal TNI yang bermasalah dan harus dilenyapkan Padahal itu semua tidak benar Dan inilah detik-detik penangkapan Alvin yang membantu Serda Aden Aryan Marsal membunuh Iwan Sutris Mantela Umbau Nuwa Alvin ditangkap di kota Solok 29 Maret lalu berdasarkan pengakuan Serda Aden yang ditangkap 27 Maret 2024 Usa dikeledah dan diinterogasi Alvin langsung digelandang ke Mapolres Kota Sawalunto untuk penyelidikan lebih lanjut Sejak awal pelaporan sudah langsung diperiksa dan ditahan Kemudian sekarang posisinya sudah dilimpahkan ke penyidik Lantamal Dua Padang Di sana juga proses sedang berjalan didalami Tepuk ini melakukan Dugaan tindak bidana ini atas inisiatif sendiri Ya dan inilah saudara kedua pelaku pembunuhan Iwan Sutris Mantela Umba Nuwa yang kini dikenakan pasal berlapis dan terancam hukuman mati Karena melibatkan warga sipil penyidikan keduanya dilakukan secara terpisah Sebagai aktor utama dalam kasus pembunuhan ini Serda Aden dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan Pasal 338 dan 339 KUHP tentang pembunuhan Dan 340 KUHP tentang pembunuhan berencana Jungto pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana seumur hidup Selain menangkap kedua pelaku Polisi juga menyita sejumlah barang bukti Di antaranya kartu ATM dan buku tabungan pelaku Serda Aden dan juga pakaian almarhum Saat ini pihak kepolisian bersama Poma Lantamal 2 Padang juga masih mencari barang bukti berupa pisau yang digunakan dalam pembunuhan Informasinya senjata tajam itu dibuang pelaku di sungai di kawasan Siteba Padang Yang dibawa ke Sualunto seperti sudah disampaikan tadi di dalam tadi Jadi dibawa ke Sualunto Di daerah dia mencari namanya Daerah namanya Danobirubrum atau korban Tidak tahan untuk pengen buang air kecil Akhirnya ada suatu tempat Di perkebunan Pinus Ya pembunuhan Pinus Turun Perkebunan Pinus ya Perkebunan Pinus Turun untuk buang air kecil Kemudian dari pihak Serda Aden Memutuskan Oh inilah tempat yang tepat Sementara pomalan tamal 2 Padang menegaskan Bahwa motif dibalik kasus pembunuhan ini Murni adalah penipuan Pelaku nekat menghabisi nyawa korban Karena tidak mampu mengembalikan uang Yang telah diterima Untuk meloloskan korban menjadi bintara TNI Ail Untuk paman dia Jadi pengatuan Pengatuan dari awal Dia sudah berpohon Memang mengatuan penipuan Jadi semua yang dia ceritakan Paman yang angkatan laut Yang dia kenal Dengan kapten A Ada pada Pada peringatan awal kami Dia dibawa ke sawah rumpur Untuk menemui Kapten A Misal Ya Itu pursus semua Tidak ada Jadi murni penipuan Tidak ada Saat ini pihak keluarga Tengah menanti Pemulangan jenazah Iwan Sudirismantela Umbanua Petugas sebelumnya Akan melakukan pencocokan DNA Antara korban dengan pihak keluarga Jenazah Iwan sendiri Diduga kuat merupakan Sesosok jasa Tanpa identitas Yang ditemukan pada 30 Desember 2022 lalu Di kawasan Sawalunto Semoga saja Kasus ini bisa segera dituntaskan Dengan seadil Adilnya Terima kasih